Sepekan buron, pelaku penusukan pelajar STM Budi Utomo Ripal Adrian 16 tahun dibekuk petugas Polres Jakarta Pusat Rabu Malam 30 November. Tersangka Ang 20 tahun dibekuk di rumah kerabatnya di wilayah Parung, Bogor, Jawa Barat. Dalam penyidikan, pelaku diduga telah merencanakan bersama kerabat lainnya melalui Facebook. Menurut kasat reskrim Polres Jakarta Pusat, Kompol Hengke Haryadi, semula para tersangka mengaku cuma berencana untuk tawuran dan bukan untuk melakukan pembantaian. Untuk pelaku sementara ini adalah alumni, dua orang alumni, dan kemungkinan yang lain tidak menutup kemungkinan merupakan para siswa daripada salah satu atau beberapa sekolah yang ada di Tukun Yeruk. Atas pengakuan ini, petugas masih akan terus menyelidiki. Haryadi mengatakan, tersangka merupakan alumni dan sudah tidak menjadi siswa SMA Kebun Yeruk. Dia juga kerap melakukan provokasi terhadap pelajar lain. Akibat kejadian tersebut, tersangka dikenakan pasal 170 KUHP tentang mengroyokan dengan ancaman sembilan tahun penjara. Korban Ripal Adrian tewas setelah dicelurit pelajar lainnya di playoper Roksi Gambir, Jakarta Pusat belum lama ini. Korban tewas dengan luka tusuk di dada kiri. Dari Jakarta Pusat, Dedy Jainudin, Poskota TV melaporkan.